Video ini wajib kalian tonton sebelum beli senapan Predator Ghost Warrior Titanium Sebelum menyesal kalian harus tonton video ini Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di channel Sobat Bediler Kalau teman-teman bediler semuanya jumpa kembali ya dengan saya Dan kali ini kita sudah kedatangan unit senapan angin yang paling dinanti oleh para bediler Primadona ya Primadona senapan angin di kelas 6 jutaan Yaitu Ghost Warrior Titanium Kali ini kita akan review dan juga kupas tuntas terkait kelebihan maupun juga kekurangan Plus minus dari senapan Ghost Warrior Titanium ini Dan harus banget kalian tonton sebagai pertimbangan sebelum beli senapan ini Jadi sebelum kalian tonton video ini jangan beli senapan ini ya Seperti itu Jadi sebelum kalian menyesal Nanti kalau udah beli kalian baru tonton ya ternyata gini tuh senapanya Ya kalian harus tonton videonya dulu sebelum beli Supaya nggak nyesel ya kayak gitu Kira-kira apa sih plus minus yang dimiliki senapan ini Kok kalian harus banget untuk lihat reviewnya Jadi kalian harus pantengin terus videonya Jangan di skip-skip dan jangan lupa subscribe juga Oke langsung saja kita ke plus minus dari senapan Ghost Warrior Titanium ini Oke yang pertama teman-teman bediler Senapan ini itu sudah support regulator ya Untuk seri yang terbaru senapan Ghost Warrior itu sudah support regulator Sebagai penyetabil power dari senapannya Jadi supaya powernya itu nggak naik turun Sehingga kalau dijadikan sebagai senapan kompetisi atau lomba Itu keren banget dan juga pro banget teman-teman Dan yang selanjutnya tabungnya ini titanium ya Nggak beda dari tahun yang lalu atau produksi yang lama Untuk produksi yang terbaru masih menggunakan tabung titanium Dengan volume 360 cc ya seperti itu Dengan kapasitasnya itu maksimal di 3000 psi dan safety di 2800 psi Nah sehingga kalau pakai senapan tabung titanium itu juga jauh lebih awet teman-teman Jauh lebih irit juga Kalau untuk yang sudah pernah saya coba dari PCP Ghost Warrior yang biasanya Atau yang seri yang pertama Ghost Warrior itu bisa Kalau diisi angin itu bisa hingga 30 kali tembakan Tergantung memisnya dan juga tergantung anginnya Kalau senapan ini sepertinya jauh lebih irit ya Kayak gitu Oke nah untuk selanjutnya Dia ini juga sudah full CNC ya Jadi untuk chambernya pakai chamber monolight Sudah full CNC jadi jauh lebih rapi juga Lebih enak dipandang ya Lebih presisi juga teman-teman bediler Sudah single shoot support magazine juga Ya seperti itu Untuk manometernya juga ada tiga Nah tapi kalau kalian mau lihat Anginnya itu pada manometer yang mana Kalian bisa lihat pada manometer regulator Yang berada pada bagian sebelah kiri senapan angin Ya seperti itu Lalu untuk selanjutnya Tampilannya teman-teman bediler Tampilannya ini juga jauh lebih mewah dan juga unik Kalau senapan yang Ghost Warrior sebelumnya Itu mungkin hanya model airsoft yang biasa Kayak gitu Nah kalau ini agak lebih bervariatif ya Seperti itu Keren sebagai variasi tambahan aja lah ya Lalu selain itu Senapan ini juga sudah ada setelan power Jadi kalian bisa setel anginnya Bisa setel powernya itu Bisa pada bagian belakang sini ya Seperti itu Nah untuk unit ini Kelebihannya dia juga sudah support long range Karena apa Dia disupport dengan laras sepanjang 70 cm Yang pastinya juga cocok Untuk berburu jarak jauh Long range itu juga cocok Untuk jarak akurasinya juga Pastinya jauh lebih jauh Untuk jarak akurasi terbaik Di 20 hingga 50 meter Jarak jangkauannya bisa sampai 50 meter Selain itu Dia juga support big game Support kompetisi Ya apalagi sudah ada Regulatornya juga ya Teman-teman bediler Jadi untuk teman-teman Semua yang ingin beli senapan ini Kalian bisa siapkan budgetnya sekarang juga Mulai dari harga 6,6 juta rupiah Sudah dapet full set telescope Dengan kelengkapan yang cukup banyak juga Nanti dapet memistest Dapet tas Dapet juga peredam Dapet magazin dan lain sebagainya Kalian bisa untuk langsung order ke CS kami Di harga 6,6 juta rupiah saja ya Seperti itu Oke jadi Gitu ya teman-teman Kurang lebih untuk kelebihan yang dimiliki oleh senapan Ghost warrior titanium ini Mungkin mulai dari larasnya Tabungnya yang irit terus juga Dia sudah ada penyetabil powernya juga Ada setelan powernya juga Dan juga pastinya senapan ini premium banget Dan juga pastinya eksklusif ya Seperti itu Namun minusnya Mungkin kalian kalau mau order senapan ini Kalian harus inden dulu ya Teman-teman sebut dealers kayak gitu Kalian bisa langsung inden saja ke CS kami Kalian bisa pengorderan COD Kalian juga bisa transfer lunas juga Dan kalau untuk minusnya Mungkin minusnya itu Senapan ini Stoknya sedikit ya Jadi kalau kalian ingin order senapan ini Ya bisa kemungkinan kalian harus inden dulu Jadi tidak ready stock ya Seperti itu Dan untuk harganya sendiri Harganya kalau bisa dibilang Memang sedikit lebih premium Tapi setara dengan kualitas yang diberikan Yaitu di harga 6,6 kalian sudah dapat full set Dengan kelengkapan yang cukup banyak juga Yaitu kalian bisa dapat peredam Dapat teleskop juga di harga 6,6 Terus dapat memis tes Dapat tas napan Dapat magazin dan lain sebagainya Itu cukup lumayan worth it ya Harganya pas teman-teman Udah harganya segitu Kualitasnya bagus Terus juga produknya bagus Modelnya bagus Lalu bonusnya juga banyak Itu sangat worth it Kalau menurut saya Jadi untuk kelebihan-kelebihannya Cukup banyak sekali Mungkin minusnya hanya Kalian perlu inden saja Jadi untuk kalian yang ingin order Langsung order saja ke JS kami Nomornya sudah ada di bawah sini Oke mungkin sekian dulu informasinya Terima kasih dan salam satu laras Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati